Di dalam buku Ramalan Nostradamus ini menyebutkan perang antara Indonesia dan Australia akan memuncak atau akan membesar itu tepat pada tahun 2037. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrrt! Ey, yo! What's good? Welcome back to Kak Marjiri. Oke, beberapa hari lalu gue sempat membahas dengan salah satu narasumber tentang ramalan buku Nostradamus. Sebenarnya gue pengen ngebahas buku ini secara khusus kepada kalian tentang isinya gitu ya. Tapi kemarin setelah gue ngobrol banyak dengan si narasumber di podcast gue, gue rasa poin-poinnya udah dapet gitu. Tentang Nostradamusnya atau tentang isi bukunya gitu ya. Ya mungkin kalau menurut kalian masih kurang jelas, kalian boleh request di kolom komentar untuk gue membahas khusus tentang buku Nostradamus ini. Nah, kenapa buku ini cukup menarik, geng, untuk dibahas? Itu karena ada beberapa ramalan di dalam buku tersebut yang ternyata terjawab kebenarannya. Misalkan salah satu contohnya adalah tentang kematian Ratu Elizabeth. Yang dimana di dalam buku tersebut sudah menjelaskan tentang tahun meninggalnya Ratu Elizabeth dan beberapa kejadian setelah kematian Ratu Elizabeth. Nah, memang sih kejadian setelah kematian Ratu Elizabeth itu belum terjadi. Tapi tentang bagaimana Ratu meninggal di tahun berapa Ratu meninggal itu sudah jelas sekali, persis sama dan tidak meleset dengan ramalan tersebut. Oke, lalu ada sebuah ramalan di dalam buku Nostradamus ini yang sempat menyinggung soal Indonesia. Nah, sebelumnya sempat gue bahas juga gitu sama narasumber di podcast gue tentang hal ini. Dan hal ini cukup mengerikan menurut gue karena menyangkut dengan perang. Tentang apa? Langsung aja kita bahas nih di sisi lain. Di podcast gue di saat itu, gue sempat membahas hal ini yaitu tentang Indonesia versus Australia. Yang dimana ini tertulis jelas di dalam buku ramalan Nostradamus. Memang sih pada awalnya ketika gue membahas hal ini, banyak yang menertawakan. Banyak orang-orang yang mengatakan, ah jangan percaya buku ramalan, musrik, bla 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 dan lain-lain lah gitu. Tetapi terkadang ya di satu sisi kita juga harus membuka pikiran kita gitu ya. Nggak bisa terlalu terpatok dengan satu hal. Jadi memang di dalam agama terkhususnya untuk orang muslim gitu, tidak boleh mempercayai ramalan. Tapi kita harus ingat, percaya dengan mengimani itu berbeda. Percaya ya hanya sekedar mengiakan atau terucap di mulut. Sementara kalau mengimani itu lebih daripada percaya. Terucap di mulut, tertanam di hati dan dipraktekan atau dijalankan dengan jasmani kita. Nah itu bedanya mengimani dengan percaya. Jadi di satu sisi kalau kita percaya dengan sesuatu hal hanya sekedar untuk mengiakan aja itu nggak ada salahnya geng. Termasuk dengan ramalan. Nah sesuatu yang pada awalnya diterlawakan dan dicemohi oleh para penonton gue di Youtube tentang ramalan Nostradamus gitu ya. Pada akhirnya sekarang mendapatkan jawaban. Ternyata apa yang diramalkan oleh Nostradamus itu menyerempet kepada kenyataan bahwa Indonesia memang sedang memanas dengan Australia. Sebelum kita pembahas tentang apa sih yang direbutkan oleh Indonesia dan Australia sehingga bisa menyebabkan gesekan dan benar-benar ingin terlibat perang gitu ya. Satu sama lain gitu ya. Kita bahas dulu nih ya tentang ramalan di dalam buku Nostradamus. Siapa tahu kalian lupa mungkin ya. Jadi di dalam buku ramalan Nostradamus ini menyebutkan perang antara Indonesia dan Australia akan memuncak atau akan membesar itu tepat pada tahun 2037. Atau lebih tepatnya 15 tahun mendatang. Ya memang bisa dikatakan ini masih lama. Tetapi itu adalah titik di mana kobaran apinya membesar. Ya otomatis pemantik api kecilnya itu sudah dimulai dari sekarang alias sudah mulai ancang-ancang akan berperang. Apa yang diperbutkan? Apa yang menyebabkan dua negara ini berperang? Nah kalau di dalam buku Nostradamus disebutkan perang antara Indonesia dan Australia itu berhubungan dengan perebutan sebuah wilayah di Laut Hindia. Lalu kita lihat sekarang ya isu yang beredar di media sosial atau media masa. Yang di mana dikatakan Indonesia dan Australia ternyata sekarang sedang memperebutkan sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Pasir atau dengan nama lain Ashmore Reef. Nah Pulau Pasir atau Ashmore Reef ini adalah sebuah kepulauan tropis kecil yang tidak berpenghuni di daerah Samudera Hindia. Lokasinya itu terletak persis di sebelah barat laut Australia dan sebelah selatan Pulau Rote Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Sementara nih geng, di dalam buku Ramalan Nostradamus itu jelas sekali dikatakan bahwa perang antara Indonesia dan Australia akan terjadi sangat dahsyat dalam memperebutkan Lautan Hindia. Udah mulai masuk akal nih geng ya. Di dalam Ramalan Nostradamus ya jelas disebutkan memperebutkan sebuah wilayah di Lautan Hindia. Dan sekarang isunya Indonesia dan Australia memang sedang memperebutkan sebuah pulau yang bernama Pulau Pasir di dekat Pulau Rote dan itu merupakan Samudera atau Lautan Hindia. Perlu gue reminder sedikit, Ramalan Nostradamus ini ditulis oleh Nostradamus sendiri itu pada tahun 1555 sebelum pada akhirnya dikopi dan dicetak lebih banyak lagi dalam berbagai bahasa. Kalau di Indonesia itu dicetaknya tahun 2005 geng. Nah di tahun 2005 cetakan baru di Indonesia dan di dalam situ sudah tertulis tentang perang Australia-Indonesia dan juga telah tertulis tentang kematian Ratu Elisabeth. Dan itu terjadi tahun 2022 sekarang. Bayangin tuh, ditulis ramalannya dari tahun 1555 dan dicetak bahkan baru tahun 2005 kemarin dan terbukti di tahun 2022 ini. Dan juga perang antara Australia dan Indonesia juga sedang terbukti ya kan. Padahal di dalam buku Nostradamus dikatakan ya puncaknya 2037 berarti ancang-ancangnya udah dari sekarang 15 tahun lagi perang besar akan terjadi. Ya kita tunggu aja. Ya semoga sih gak terjadi apa-apa ya. Nah pada awalnya buku Nostradamus ini ditulis pada tahun 1055 dan judulnya itu adalah Les Propetis. Di dalam daftar isi buku kumpulan Ramalan Nostradamus terdapat bab yang berjudul Perang Antara Indonesia dan Australia. Nah secara ringkas bab itu menyebutkan bahwa Australia akan menyerang negara yang ada pelabuhan, jembatan, dan tunggu peringatan. Dan penyebabnya adalah rebutan Laut Hindia. Pada awalnya memang gue membahas dengan narasumber gue, kita mencurigai yang akan menjadi pangkalan atau tempat pertama mendaratnya gitu ya. Pasukan Australia ke Indonesia itu adalah Surabaya pada awalnya. Nah tapi gak tau nih, tiba-tiba terjadi pergesekan di sebelah Pulau Rote gitu. Apakah kecurigaan tentang tentara Australia akan mendarat di Surabaya ini justru terjadi di tahun 2037 mungkin ya, di puncak-puncaknya. Nanti kita lihat aja. Nah di dalam perang ini disebutkan perselisihan antara Indonesia dan Australia akan semakin membesar sehingga bisa menjadi konflik bersenjata yang diikuti perang yang cukup besar. Jadi bisa jadi kayak perang Rusia dan Ukraina mungkin. Dan di dalam ramalan itu juga menyebutkan, kita harus menerima kenyataan, negara kita kalah kabarnya. Ya tapi ini hanya sebatas ramalan ya geng ya, kita gak perlu mengimani, kita cukup percaya aja. Percaya juga sambil menyiapkan diri lah, gue yakin banget banyak bibit-bibit yang siap perang di Indonesia. Karena kita tuh jagoan EPEP, jagoan PUBG, jagoan COC, ya kan? Jadi sudah terlatih, apalagi yang jago EPEP ya, Free Fire ya, semuanya bisa jump shoot. Jadi jangan khawatir, kita sudah mempersiapkan sejak dini gitu ya untuk wajib militer. Gak, 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 canda gue. Oke, sekarang kita bahas tentang Pulau Pasir. Kenapa sih Pulau Pasir ini diperebutkan? Apa istimewanya Pulau Pasir tersebut? Gugusan Pulau Pasir atau Australia menyebutnya dengan kata Ashmore Reef. Memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dan bahkan di sana tidak ada penghuni juga. Nah, hal ini karena polemik perebutan gugusan Pulau Pasir tidak seheboh kasus Sipadan dan juga Ligitan atau juga Blok Ambalat. Yang kedua kasus itu melibatkan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, jadi persoalan perbatasan wilayah ini memang sering sekali menjadi sebuah polemik tersendiri. Dan juga pergesekan yang besar pada akhirnya antara satu negara dan negara lain. Terutama negara kita. Karena negara kita ini kan negara kepulauan ya, geng ya. Jadi bahkan sudah ketemu laut, terus ketemu pulau lagi, masih negara Indonesia juga gitu. Dan bahkan ada beberapa daerah yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, tapi mereka tidak berbahasa negara kita. Mereka berbahasa Melayu ala Malaysia mungkin. Ada juga yang bisa berbahasa Thailand mungkin. Dan itu semua karena mereka berada di perbatasan. Nah, kita kembali ke Laut Pasir. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur itu terletak sejauh 320 km dari Pantai Barat Utara, Australia. Nah, namun hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Jadi lebih dekat ke negara kita dibanding ke Australia. Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir yang sekarang bernama Ashmore Reef sebenarnya merupakan bagian yang integral dari bangsa Indonesia. Hal ini bisa kita bandingkan juga dari letaknya gitu ya. Yang dimana jarak antara Indonesia ke Pulau Pasir dibandingkan Australia ke Pulau Pasir itu lebih dekat ke Indonesia-nya. Dari Pulau Rote Indonesia itu jarak ke Pulau Pasir cuma 140 km. Sementara dari Australia jauhnya 320 km. Dan dari situ aja kita sudah bisa menarik kesimpulan kalau pulau ini memang bagian dari Indonesia karena terletak dekat dengan Pulau Rote. Nah, Pulau Pasir ini memang tidak berpenghuni. Tapi terkadang Pulau Pasir ini sering sekali dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menjadi tempat peristirahatan setelah mereka semalaman melaut atau mencari ikan. Karena memang di daerah perairan Pulau Pasir itu banyak sekali teripang dan juga ikan-ikan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dan sering sekali Pulau Pasir ini menjadi tempat transit gitu ya oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia seperti ke perairan Pulau Rote misalnya. Nah, dan uniknya nih geng ya, banyak sekali nelayan-nelayan tradisional kita, nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang mengoperasikan atau mencari ikan di sekitar gugusan Pulau Pasir. Dan bahkan mereka sampai menjual ikan-ikannya ke daratan Australia yaitu di daerah Brumi. Di samping itu juga, di tanah Pulau Pasir itu terdapat kuburan-kuburan para leluhur orang Rote dan bermacam atterfak lainnya di gugusan Pulau Pasir tersebut. Jadi bisa dikatakan memang gugusan Pulau Pasir itu adalah milik Indonesia, terkhususnya adalah milik orang Rote. Lalu mengapa Australia berani mengklaim kalau Pulau Pasir itu adalah bagian dari negara mereka? Nah, semua ini terjadi awalnya gara-gara adanya MOU atau Memorandum of Understanding atau dengan kata lain Nota Kesepakatan pada tahun 1974 yang membuka kesempatan bagi Australia bisa mengklaim terhadap wilayah tersebut atau wilayah Pulau Pasir ini sebagai bagian dari negara mereka. Hal ini justru ya membuat Indonesia tuh nggak terima gitu ya. Karena Pulau Pasir ini adalah salah satu pulau yang keindahan alamnya cukup diperhitungkan. Karena memang bagus banget gitu view di sana. Dan kalau dijadikan tempat wisata juga cukup menjanjikan gitu. Lalu menurut pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana Kupang yang bernama TW Tadeus, dia itu menilai kalau sebenarnya kejadian ini ada kesalahan dari pemerintah Indonesia juga sedikit. Yang dimana salahnya itu ketika melakukan MOU pada tahun 1974 tersebut. Dalam MOU itu, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir untuk kepentingan konservasi. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak dititipin gitu. Karena ini kan deket juga sama daerah kalian, tolong dilihat-lihat ya gitu. Ternyata hal ini justru menjadi malapetaka tersendiri yang membuat Australia berani untuk mengklaim daerah tersebut adalah daerah mereka. Kemudian pada tahun 1976, itu adalah awal dimana pemerintah Australia mengklaim daerah Pulau Pasir ini sebagai bagian dari negara mereka. Klaim tersebutlah yang akhirnya menjadi masalah atau polemik sampai saat sekarang ini. Yang membuat hubungan antara Australia dan Indonesia menjadi memanas. Namun secara adat dan tradisi masyarakat sekitar gitu ya, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih bisa dimasuki oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi nih geng ya, berdasarkan data dari Polda Nusa Tenggara Timur, itu pada tahun 2004 sampai tahun 2006, ada sekitar kurang lebih 3.000 nelayan asal Nusa Tenggara Timur yang ditangkap ketika memasuki perairan Pulau Pasir tersebut. Dan ini aneh banget, aneh banget. Kita berada di pulau kita sendiri, kita berada di garis pantai kita sendiri, kita berada di negara sendiri, justru kita ditangkap karena dianggap ilegal. Melakukan penangkapan ikan ilegal. Kasian kan para nelayan yang gak tau apa-apa, mungkin mereka punya GPS yang dimana di dalam peta atau GPS itu, ya jelas gitu ya, mereka masih berada di dalam perairan Indonesia. Tetapi karena adanya klaim kayak gini, akhirnya mereka yang jadi korban. Bahkan nih geng, yang terakhir terjadi pada tahun 2021, ini baru banget gitu ya. Beberapa nelayan asal Nusa Tenggara Timur itu sempat ditangkap oleh polisi perbatasan Australia. Dan kapal-kapal mereka itu ditenggelamkan atau dibom gitu lah sama polisi-polisi tersebut, hingga akhirnya mereka tidak bisa melaut lagi. Hal ini gara-gara mereka dianggap telah melanggar batas negara dan mereka berlayar di Pulau Pasir. Yang dimana Pulau Pasir itu dianggap sebagai wilayah milik Australia. Dan di saat itu, kapal-kapal milik nelayan asal Nusa Tenggara Timur ini dibakar oleh para polisi perbatasan Australia. Dan menyebabkan kemarahan besar dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nura Waludin. Terjadi berbagai protes atas tindakan tersebut. Pihaknya kemudian membatalkan patroli bersama Australian Border Force atau ABF, karena Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pernah menegaskan pentingnya peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Jadi disini kita bisa menilai ya bagaimana kejamnya gitu ya, cara Australia dalam mengklaim salah satu wilayah yang sebenarnya masih teritori Indonesia. Dan juga caranya itu nggak slow gitu geng, caranya itu benar-benar pakai yang langsung ditenggelamkan gitu. Padahal ya pulau pasir ini kan masih sengketa lah ibaratnya. Belum jelas itu beneran milik mereka atau bukan. Harusnya lebih bertoleransi kepada para masyarakat NTT atau nelayan-nelayan tradisional. Nah ini benar-benar membangkitkan amarah negara kita. Nah konflik antara Australia dan Indonesia ini untuk saat ini mungkin masih bisa dikatakan hanya geserkan kecil. Ya memang sih ada beberapa perdebatan-perdebatan lah ya. Dan hal yang membuat ini menjadi sebuah perbincangan yang cukup hangat gitu. Gara-gara kabarnya Rusia akan memihak kepada Indonesia untuk membantu Indonesia apabila benar-benar terjadi perang dengan Australia. Nah ada sebuah kabar yang beredar tentang Rusia katanya akan membantu Indonesia untuk melawan Australia dengan memasok rudal-rudal perang milik Australia untuk Indonesia. Ada sebuah channel Youtube ya, ini cukup mengehebohkan nih geng. Karena dia memposting sebuah berita yang menurut gue belum tentu benar kebenarannya. Karena di dalam video yang dia posting ini berhubungan tentang perang Indonesia dan Australia. Namun dia menyenggol salah satu negara adidaya yang sekarang sedang berada di atas angin yaitu Rusia. Video di channel Youtube ini berjudul Video yang dia share ini itu berdurasi 8 menit 5 detik dan dibuka dengan sebuah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo tentang jaminan keamanan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan ini sebuah berita yang baik. Terutama melalui jalur laut, tadi sekali Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Nah kemudian di dalam video tersebut terlihat adanya potongan video sebuah roket yang berhasil diluncurkan oleh lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN. Nah tetapi hal ini masih diragukan gitu ya. Apakah benar Rusia mengirim rudal nuklir ke Indonesia dan membuat Australia ketakutan dalam konflik Indo-Pasifik gitu. Nah ini agak menjadi sebuah pertanyaan apakah video tersebut hanya provokasi. Karena gini loh mungkin memang tujuannya orang ini bikin konten. Tapi kalau ini bisa membuat sebuah kepanikan ini juga bahaya nih. Bisa terindikasi hoax yang membuat negara kita ya jadi panas dengan negara lain. Apalagi Australia itu bisa dikatakan cukup dekat gitu ya dengan Indonesia. Yang dimana kalau kalian ke Bali gitu banyak banget turis-turis dari Australia. Dan bahkan banyak juga orang Indonesia yang sekolah di Australia. Bahkan banyak yang sudah menikah dengan Australia atau Australia menikah dengan Indonesia. Jadi berita-berita kayak gini nih hati-hati banget geng. Nah dari hasil verifikasi ya video yang dibagikan oleh channel Youtube ini merupakan sebuah gabungan video aktivitas para kepala negara. Dan tidak ada kaitannya dengan Rusia memasok rudal nuklir ke Indonesia. Karena di saat itu di video itu pemimpin-pemimpin negara ini membahas tentang isu-isu kerjasama dalam bidang ekonomi. Dan kesimpulannya adalah video yang dibagikan di dalam channel Youtube tersebut. Mulai dari narasi yang dibacakan oleh naratornya, kompleksi videonya itu tidak menunjukkan adanya rudal nuklir yang dikirim ke Indonesia. Kemudian membuat Australia takut gitu. Jadi judul video dan juga narasinya itu benar-benar hoax dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya semoga nih yang punya channel nonton gitu ya hati-hati gitu. Karena ini bisa menyebabkan pergesekan, maaf nih ya, bisa juga rasis gitu. Karena kita nggak tahu ya, contoh aja kayak perang Palestina Israel. Sekarang kalau ada orang dari Israel datang ke negara-negara muslim, jadi gimana gitu kan kesannya kan? Padahal bisa dikatakan tidak semua warga Israel itu termasuk kepada Yahudi Zionis. Nah pembagian dari Yahudi itu berbeda-beda lagi kan? Ada Yahudi yang baik, ada juga Yahudi Zionis gitu yang jahat gitu. Jadi ada beberapa orang yang dari Israel akhirnya keluar dari negara mereka, baik itu merantau atau menjadi wisata. Yang dimana mereka sebenarnya tidak support dengan perang Palestina Israel. Tetapi mereka mendapatkan perlakuan negatif gara-gara stigma kalau orang Israel itu adalah pembunuh yang kejam gitu. Jadi menjadi stereotip gitu loh. Nah begitu juga dengan konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Australia. Semuanya itu terpusat pada satu hal yaitu perebutan atau klaim pulau pasir tadi. Jadi tidak ada hubungannya ngirim-ngirimin rudal gitu. Ya tapi memang kalau negara kita perang dengan Australia bisa jadi negara kita Indonesia itu akan dibela oleh Rusia. Karena kenapa? Australia itu adalah negara pesemakmuran Inggris. Otomatis mereka ya berpihak kepada Eropa yang dimana itu menjadi musuh besar daripada Rusia. Rusia sendiri dengan Indonesia hubungannya itu sangat harmonis. Romantis banget lah kayak orang pacaran. Jadi otomatis kalau memang kita perang, Rusia akan memihak kepada kita. Tapi untuk saat ini belum ada kirim-mengirim rudal nuklir apapun ke negara kita. Jadi jangan menciptakan hoax gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk pembelian alusista, alat-alat perang gitu, senjata, tank, pesawat, dan lain-lain lain. Memang Indonesia sudah banyak memasok alusista tersebut dari Rusia. Dan hal tersebut diakui oleh kedutaan besar Rusia untuk Indonesia. Oke sekarang gue pengen balik lagi membahas tentang Ramalan Nostradamus ini ya. Ramalan Nostradamus yang sebelumnya kita bahas tentang Australia dan Indonesia berperang gitu. Sebenarnya kan jangka waktunya kalau kita lihat dari Ramalannya itu masih lama gitu. 15 tahun lagi. Tapi bagaimana dengan tahun 2023? Nah ini nih yang jadi pertanyaan banyak orang. Apalagi sekarang banyak sekali video-video yang mengatakan bahwasannya di 2023 itu akan sangat gelap. Dan dunia itu akan mengalami resesi gitu. Oke dikarenakan Ramalan Nostradamus beberapa halnya itu akhirnya malah terbukti. Terlihat jelas kalau Ramalan-Ramalan yang itu terjadi gitu ya. Kita akan melihat Ramalan-Ramalan Nostradamus yang akan terjadi di tahun 2023. Oke yang pertama menurut buku Ramalan Nostradamus di tahun 2023 akan terjadi krisis keuangan besar. Oke di dalam prediksi Nostradamus untuk tahun 2023 kita berada di ambang kehancuran pasar yang akan segera terjadi. Nah penurunan jangka pendek tetapi kuat dari indeks saham Amerika yang paling terkenal pada awal tahun ini. Dan telah menyebabkan efek global membuat banyak orang berpikir tentang krisis baru. Nah sementara menurut beberapa analis gitu ya mereka bersikeras bahwa kita tidak akan menyaksikan yang namanya krisis besar-besaran seperti pada tahun 2008 katanya. Dan para ahli lain juga berpikir bahwa kekacauan ekonomi yang sedang mengintai kita ini memang ya sudah mulai mendekat. Jadi ada beberapa analis yang tidak setuju kalau 2023 akan terjadinya krisis ada juga yang setuju. Nah tapi di dalam buku Nostradamus dikatakan ini jelas akan terjadinya krisis. Dan hal ini juga akhirnya sudah mulai dibahas ya sama banyak orang. Kemarin juga gue ngelihat ada yang bikin tentang resesi tahun 2023 katanya bakal gelap banget gitu keuangan dunia. Nah makanya harus bersiap-siap ya. Salah satu hal yang sempat disebutkan oleh orang yang gue anggap berpengaruh lah gitu ya. Dia bilang gini cash is the king. Jadi siap-siap aja kita semua harus punya uang cash katanya. Ketimbang kita menyimpan aset-aset yang tidak liquid atau tidak mudah cair. Katanya sih kayak gitu tapi gue gak tau juga gue bukan pakarnya, gue bukan ahlinya. Jadi disini gue hanya berbagi informasi. Oke kita ke ramalan selanjutnya dari Nostradamus di tahun 2023. Yaitu kehancuran kekaisaran besar di dunia. Di dalam buku ramalan Nostradamus ini juga diprediksi akan ada satu kekaisaran besar di dunia yang akan hancur. Nah kehancuran kekaisaran ini disebabkan karena adanya masalah global seperti krisis, bencana alam hingga perang. Wah gila nih. Nah adapun kekaisaran besar di dunia saat ini itu ada dua yaitu kekaisaran Rusia dan kekaisaran Cina. Kita akan lihat yang mana yang akan hancur. Oke kita ke ramalan selanjutnya. Ramalan yang satu ini bener-bener bikin gue gemeter ya. Ini terjadi tahun 2023 yang mana dituliskan kalau Vladimir Putin akan terbunuh dan Joe Biden akan jatuh sakit. Di dalam buku ramalan Nostradamus ini semua ramalan-ramalan di tahun 2023 itu terlihat cukup kejam. Baik untuk Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin ataupun Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Menurut para ahli ya di dalam buku ramalan Nostradamus dia memperingatkan tentang upaya pembunuhan Vladimir Putin. Dan konflik bersenjata di timur serta tentang hubungan baru dengan mitranya dari Amerika antara 2022 dan 2023. Di saat itu Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengalami percobaan pembunuhan oleh tim keamanannya sendiri. Nah jika ramalan ini terpenuhi atau menjadi kenyataan maka Putin akan dihianati oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Nah jadi kita tunggu aja nih kebukti gak nih? Kalau gue sih berharapnya tidak terbukti ya. Karena jujur aja gue respect banget gitu dengan Presiden Putin, Presiden Rusia ini. Karena dia juga sangat sayang gitu dengan negara kita gitu kan. Nah lalu mengenai Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Di dalam ramalan Nostradamus itu dikatakan bahwa dia akan menderita penyakit serius. Dan salah satu anggota keluarga Presiden Amerika ini akan menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Gila ya. Gak ada yang aman loh tahun 2023. Oke kita sekarang ke ramalan selanjutnya. Yaitu terjadinya perang dunia di tahun 2023. Di dalam ramalan yang satu ini Nostradamus menulis 7 bulan perang besar orang-orang mati karena kejahatan. Dan ini telah diprediksi karena konflik di Ukraina yang disebabkan oleh invasi Rusia dapat tumbuh lebih besar dan mengakibatkan perang dunia tiga. Atau bisa juga merujuk kepada konflik yang sedang berlangsung di Asia Tenggara antara China dan Taiwan. Yang mengancam akan menyeret Amerika Serikat ke dalam perang nuklir yang mengerikan. Shit. Dari Rusia, Ukraina, tiba-tiba perang antara Taiwan dan China. Lalu nanti juga ada, ini kan sekarang udah mulai ancang-ancang juga nih. Perang antara Korea Utara dengan Jepang gitu ya. Dan Jepang juga dibantu oleh Korea Selatan. Wah fiksi. Bisa jadi ini perang besar sih. Apalagi Indonesia dengan Australia lagi panas-panasnya. Nah namun ada yang aneh ya. Di dalam buku Ramalan Nostradamus ini dikatakan kota ruen di Perancis. Anehnya tampak lolos dari pertempuran dalam prediksi yang menakutkan katanya. Ruen, Evruks tidak akan jatuh ke tangan raja. Disebutkan di dalam Ramalan Nostradamus. Nah, uff. Ini Ramalannya masih cukup banyak nih. Ada beberapa lagi. Gue bacain lagi nih. Ramalan selanjutnya itu Depopulasi Eropa. Menurut Ramalan Nostradamus, pada tahun 2023, negara-negara Eropa harus menghadapi kemungkinan depopulasi. Dan ini dianggap sebagai akibat akhir dari penggunaan senjata kimia serta konflik terkait nuklir lainnya. Nah, setiap ramalan inilah yang diklaim bisa menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya untuk tahun 2023. Dan seperti yang diramalkan oleh Nostradamus, peristiwa besar itu semakin dekat dengan kita. Yang menandai akan mulainya Perang Dunia Ketiga, geng. Nah, dan Nostradamus juga menyebutkan kemungkinan Perang Dunia Ketiga di dalam bukunya Les Propetis. Yang akan terjadi antara tahun 2022 dan 2023. Siap-siap aja. Wuh, makin gila nih. Oke, kita ke Ramalan Nostradamus selanjutnya. Yaitu, Peperangan di Amerika Serikat. Memang judulnya Peperangan di Amerika Serikat. Tapi apakah benar Amerika akan mengalami peperangan? Nah, kalau menurut penjelasan tentang hal ini, ini lebih menjurus kepada Amerika akan menghadapi kondisi krisis selama tahun 2023. Nah, salah satunya adalah berhadapan dengan krisis politik dan kemiskinan yang menyebabkan Perang Saudara yang ada di Amerika Serikat. Dan seperti yang kita ketahui, di Amerika Serikat itu penggunaan senjata api masih sangat bebas. Dan, ya, banyak masyarakat-masyarakat sipil yang mempunyai senjata api layaknya para militer. Jadi, tidak tertutup kemungkinan karena adanya krisis ekonomi yang ada di Amerika Serikat, maka mereka akan perang satu sama lain atau perang saudara di internal mereka. Nah, nanti kita lihat nih, geng. Biasanya kalau negara lain, perang saudara atau perang internal di negara, di negara mereka, biasanya Amerika Serikat ikut campur. Gimana kalau Amerika Serikat sendiri yang terlibat perang saudara atau perang internal di negaranya? Apakah boleh negara lain ikut campur? Kita tunggu aja. Kita ke Ramalan Nostradamus selanjutnya, yaitu Mars berada di luar jangkauan. Nah, di dalam buku Ramalannya, Nostradamus pernah menyebutkan cahaya di Mars gagal. Nah, para ahli menafsirkan kalau Ramalan Nostradamus ini bermaksud ingin menyampaikan bahwa planet Mars dapat bergerak mundur dari langit. Atau dengan kata lain, ini mengisyaratkan bahwa upaya umat manusia untuk menaklukkan planet Mars itu akan gagal. Seperti yang kita tahu ya, sekarang banyak banget gitu ya, ilmuwan-ilmuwan, negara-negara yang mencoba untuk datang ke Mars dan bahkan ingin membuat sebuah peradaban baru di sana. Nah, misalnya kita lihat aja Elon Musk gitu ya, bersama dengan perusahaannya yang bernama SpaceX. Dia itu sedang berupaya untuk membuat umat manusia bisa mendarat di planet Mars. Dan ini targetnya selesai di tahun 2029. Elon Musk menyatakan ambisinya dia untuk mengambil alih planet merah tersebut. Dengan alasan bahwa eksplorasi dan pendaratan di Mars dapat dicapai pada akhir dekade katanya. Namun, dengan prediksi Nostradamus, apakah Elon Musk bisa sukses atau tidak nih? Karena kan menurut Nostradamus, semua usaha yang berupaya untuk menggapai planet yang satu ini, itu akan gagal. Ya, nanti kita akan lihat ya, apakah Elon Musk benar-benar berhasil atau gagal sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh Nostradamus. Oke, masih banyak lagi geng, prediksi dan ramalan Nostradamus yang akan terjadi di tahun 2023 nanti. Namun, disini gue hanya membacakan poin-poin penting aja gitu ya, poin-poin besar aja. Kalau misalkan kalian penasaran dengan hal yang satu ini, kalian bisa cari bukunya, kalian bisa beli bukunya, terus kalian baca sendiri di sana. Nah, itu banyak sekali gitu ya, ramalan-ramalan yang membuat kita merinding.